Baik teman-teman, disini saya akan menjelaskan apa sih energi baru terbarukan yang sekarang lagi digembor-gemborin sama pemerintah ya kita harus memanfaatkan energi baru terbarukan apa sih yang disebut energi baru terbarukan itu? Nah, energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang terus-menerus diperbarui secara alami dan tidak akan habis teman-teman jadi sampai kiamat pun ini tidak akan habis jadi habisnya itu, jika kiamat teman-teman, kalau teman-teman mempercayai kiamat ya ini tidak akan habis teman-teman, sampai kapanpun jadi itulah energi baru terbarukan nah, yang dimanfaatkan oleh energi baru terbarukan itu apa aja sih? jadi yang pertama ada PLTB teman-teman jadi PLTB ini adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa kita sebut secara umumnya pembangkit listrik tenaga angin yang dimana merupakan bentuk teknologi energi terbarukan yang menggunakan tenaga angin untuk menghasilkan listrik jadi si PLTB ini teman-teman memanfaatkan turbin angin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik jadi yang mutar-mutar ini teman-teman nanti untuk memutar turbin setelah ke turbin, lalu turbinnya dikoppel dengan generator sehingga generatornya menghasilkan energi listrik nah, kayak gitu teman-teman singkatnya biasanya PLTB ini sering dipasang atau sering dibangun di bukit-bukit yang tinggi ya yang anginnya cukup besar gitu contohnya sekarang itu adanya di Sulawesi kalau gak salah PLTB itu oke, selanjutnya ada PLTS nah, PLTS ini adalah pembangkit listrik tenaga surya teman-teman yang dimana PLTS ini memanfaatkan panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik nah, sekarang lagi banyak-banyaknya ya PLTS dimana-mana nih PLN juga lagi menambah pembangkit PLTS di seluruh Indonesia teman-teman untuk yang kecilnya biasanya skala rumahan kalau skala rumahan biasanya ada ya PLTS yang kecil lah yang cukup untuk beban yang di rumah nah, jika teman-teman berminat memasang PLTS silahkan teman-teman tidak akan didenda PLN tidak akan mendenda teman-teman jika memasang PLTS kecuali teman-teman bisa merugikan sistem jaringan PLN maka teman-teman bisa didenda biasanya PLTS yang kena denda itu yang mengganggu jaringan sistem PLN teman-teman contohnya yang on-grid ya biasanya nanti saya akan bahas lah tentang PLTS on-grid tetapi jika teman-teman pasang PLTS off-grid bebas teman-teman silahkan tidak akan kena denda tidak akan karena itu tidak mengganggu jaringan PLN teman-teman oke, untuk selanjutnya yaitu PLTA teman-teman PLTA ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu bentuk teknologi terbarukan yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik jadi si PLTA ini teman-teman harus ada waduknya dulu nih jadi ketika waduknya terkumpul begini nanti dikebawahin kayak sini ada bendungan ya ada pipanya dan disini si airnya untuk memutar turbin nah turbin ini dikoppel dengan generator sehingga nanti ketika turbin berputar generator berputar akan menghasilkan energi listrik teman-teman seperti itu singkatnya oke PLTA sekarang banyak ya teman-teman yang paling gede sekarang ada PLTA Saguling ya teman-teman bisa lihatlah kisah guling silahkan kalau ingin memahami lebih tentang PLTA ini sekarang saya hanya dasar-dasar saja untuk selanjutnya ada nomor 4 yaitu PLTP teman-teman nah PLTP ada singkatan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi nah PLTP ini memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan listrik teman-teman sekarang PLTP itu sangat banyak teman-teman yang dipegang sama PLN ya termasuk disini ada PLTP Kamojang ada PLTP Gunung Salah dan PLTP yang lain di luar Jawa juga banyak PLTP ini sangat-sangat diputuhkan untuk zaman sekarang teman-teman karena apa? PLTP ini murni dari dalam gunung teman-teman jadi si uapnya yang ada di dalam gunung ini nanti dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin dan turbin dikopat dengan generator dan nanti generatornya menghasilkan energi listrik nah jadi selama si gunung ini mengeluarkan uap panas seperti ini maka selamanya pun akan tetap menghasilkan listrik teman-teman kayak gitu nah disini dicontohkan ada uap yang banyak ya yang banyak keluar seperti ini tuh ini tuh bukan uap berbahaya ya ini adalah panas dari air ini didinginkan oleh fan cooling tower ini sehingga si panasnya ini langsung ke atas semua nah kayak gitu teman-teman jadi ini bukan limbah teman-teman jadi ini murni dari panas yang ada di pendingin cooling tower ini teman-teman jadi airnya panas didinginkan oleh fan cooling tower sehingga airnya menjadi dingin kembali jadi ini adalah sirkulasi terbuka teman-teman jika teman-teman mempelajari PLTP pasti paham lah tentang cooling tower ini nah jadi segitu teman-teman untuk pembahasan energi baru terbarukan ini nanti saya akan memperdalam lagi untuk membahas energi terbarukan ini hanya dasar-dasar teori saja supaya teman-teman mengenal apa itu energi baru terbarukan jika teman-teman ada contoh lain tentang energi baru terbarukan silahkan komentar saja di bawah oke mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati